Vietnam ketakutan Emil Audero segera gabung Timnas Indonesia. Menurut laporan media Vietnam, TETAO 247, Vietnam segera menaturalisasi keeper keturunan Republik Ceko-Vietnam, Philip Nguyen. Philip Nguyen lahir di Banska Bistrika, Republik Ceko, pada tanggal 14 September 1992. Sejak kecil, Philip Nguyen menimba ilmu di negara yang dulunya bernama Ceko-Slovakia tersebut. Menimba ilmu di Tim Akademi Sparta Praha, Philip Nguyen ini berstatus keeper klub kasta teratas Liga Republik Ceko, Slovako. Namun, Philip Nguyen tidak berstatus pemain permanen Slovako. Ia berstatus pemain permanen Slovan Liberak yang dipinjamkan ke Slovako. Di musim ini, Philip Nguyen telah 20 kali turun di Liga Republik Ceko 2021-2022. Dari 20 penampilan itu, keeper bertinggi badan 192 cm itu, mencatatkan 7 kali clean sheet. Philip Nguyen hampir tampil di Liga Eropa 2021-2022. Sayangnya, di babak kedua kualifikasi Liga Eropa 2021-2022, FC Slovako kalah dari klub asal Bulgaria, Lokomotif Lovdiv. Sayangnya, Philip Nguyen tak akan terus berkarir di Eropa. Menurut laporan TETAO247, pada bulan Mei 2022, Philip Nguyen diprediksi bergabung dengan salah satu klub Liga Vietnam, Bintin Klub. Tanda-tanda tersebut terlihat ketika ayah Philip Nguyen baru-baru ini menyaksikan langsung laga Bintin di lanjutan Liga Vietnam. Kabarnya ketika Philip Nguyen tiba di Vietnam pada bulan Mei 2022, ia sudah datang dengan status pemain lokal. Alhasil Vietnam memiliki keeper jempolan untuk mengarungi sejumlah turnamen atau kompetisi ke depan. Bagaimana dengan proses negosiasi PSSI dengan Emil Audero? Menurut anggota EXKO PSSI yang dipercaya mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani, Emil Audero masih berharap dapat membela timnas Italia. Namun keputusan menerima atau menolak tawaran Indonesia akan diumumkan kubu Emil Audero minggu depan. Terima kasih telah menonton!